Sebagai salah satu wakil dari negara yang menyelenggarakan kejuaraan Super 750 Tentu memiliki semangat dan motivasi tersendiri untuk memberikan performa terbaik di lapangan Tak terkecuali bagi seorang Heving Jow nih guys Yang rela bergelut dengan sakit di kakinya Demi dapat berlagak di ajang Super Series tertinggi pertengahan Desember nanti Oke, kawan Magistar tentu udah gak asing ya dengan nama Tunggal Putri Cina Heving Jow Yap, pemain bertangan gital ini emang cukup sering menjadi batu sandungan Tunggal Putri Indonesia Dan gak jarang pula mampu menjadi super sub bagi Chan Yufei dalam memperebutkan gelar juara Namun di tahun 2023 ini, sepertinya prestasi pemain berusia 26 tersebut mundur jauh dari tahun sebelumnya Dimana dari semua kejuaraan Super Series yang Heving Jow ikuti Dirinya ini hanya mampu dua kali tampil di partai final tanpa sekalipun meraih gelar juara Bedapanlah sama tahun 2022 yang sukses dia lalui dengan empat gelar juara Super Series tanpa pernah kalah di partai puncak Jadi ya wajar aja jika akhirnya di kejuaraan Super Series tertinggi terakhir yaitu Cina Master 2023 Heving Jow terlihat mati-matian dalam merebut kemenangan pertandingan Bahkan saking ngoyonya, Heving Jow ini tetap memaksakan melanjutkan pertandingan Meski harus menahan kesakitan akibat salah tumpuan di lapangan Yap, momen menyakitkan ini terjadi waktu Heving Jow harus menghadapi rekan senegaranya Jan Yufei di babak lapan besar Cina Master 2023 Meski sudah memaksakan menahan sakitnya di lapangan Heving Jow akhirnya menyerah setelah berjuang lebih dari satu set di lapangan Aksi nekat Heving Jow ini sendiri sebenarnya ya bukan tanpa sebab ya guys Pasalnya dengan hasil api tunggal putri Cina lainnya Seperti Han Yue dan Wang Ziyi Tentu ngebuat Heving Jow sendiri sangat membutuhkan kemenangan ini Agar menyelamatkan pundi-pundi poin guna tampil di PPF World Tour Final 2023 Tapi ya gimana pun juga, momen salah tumpuan di awal set pertama tadi Jelas di luar kendali Heving Jow itu sendiri Dan akhirnya, Heving Jow harus merelakan kemenangan untuk Jan Yufei Sekaligus mengubur mimpinya untuk tampil di PPF World Tour Final 2023 Terima kasih telah menonton!